Terdapat sebuah teknologi yang mengalahkan Enchancement Table Apakah itu? Comments Block Comments Block ini merupakan blocks yang terkuat namun teraneh di Minecraft Dikarenakan Comments Block gak bakalan kalian dapatkan di Survival Dan ya, Comments Block ini penuh dengan misteri dan penuh dengan hal yang menarik Jadi pada video kali ini kita akan membahas soal Comments Block So intro Perlu kalian ketahui, di dalam video ini terdapat hipotesis, teori, dan segala macamnya Mungkin ada beberapa fakta yang kalian ketahui, tapi mungkin saja ada Dan ya, kalau kalian gak suka hipotesis, teori, dan apapun, jangan nonton video ini Walaupun sebagian subscriber gue ya suka banget coy Jadi ya mari kita targetkan sekitaran 3000 like seperti video kemarin Itu sukses betul dan kalian benar-benar suka tentang Bedrock Maka video kali ini kita akan ngebahas soal Comments Block Jangan lupa kalian like videonya, kita targetin 3000 likes Dan bagi kalian yang baru, coba kalian pikir-pikir untuk subscribe gratis Dan kalian bisa unsubscribe kapanpun yang kalian mau Ya, tanpa masuk-masih lagi, langsung aja ketika videonya Oh ya, by the way, kalau kalian belum follow Instagram gue, jangan lupa di follow ya guys Ya, because I love you guys Jadi langsung aja ketika videonya, let's go Sebelum kita membicarakan hal ini lebih lanjut Disini perlu kalian ketahui apa itu Comments Block Nah, gue bakalan jelasin secara simple dan secara singkat Nah, disini Comments Block adalah block yang dapat menguasai apapun di Minecraft Menguasai kehidupan dan kematian Kalian dapat melakukan apapun di Comments Block Bahkan kalian dapat menghancurkan Bedrock, yaitu block paling kuat di Minecraft Dan ya, tapi disini Comments Block gak bisa kalian akses di mode Survival Alias, di mode Survival kalian gak bakalan dapat komen ini Apapun caranya, kecuali kalian aktifkan cheat Atau kalian masuk ke mode kreatif, mengambil lagi dan mengembalikan ke mode Survival Itulah salah satu cara mendapatkan Comments Block Nah, setelah mengetahui apa itu Comments Block Disini kita harus mengetahui value atau kekuatan Comments Block itu sekuat apa Kalau dibandingkan dengan Bedrock Comments Block memiliki 3,6 juta blast resistance Sama halnya dengan Bedrock, 3,6 juta Akar tapi, Hardest Comments Block ini sangat-sangat misterius Min 1? Maksudnya Min 1? Sementara, kekerasan paling rendah di Minecraft adalah 0 Yaitu Lillipat, Deadburst, dan teman-temannya Gue gak bisa sebutin semuanya Dan, kenapa Comments Block Min 1? Padahal Comments Block gak dapat kalian hancurkan di mode Survival Otomatis kalau Min 1, itu pastinya gampang banget kalian dihancurkan Jadi, mengapa value Comments Block itu Min 1? Kenapa gak jatuh juta lapan ratus? Atau kenapa gak seperti Bedrock, yaitu 18 juta Yang sama sekali gak bisa dihancurkan Kenapa Comments Block Min 1? Ini sangat-sangat menjadi misteri Dan ini membuat pikiran gue pusing banget Untuk memikirkan hal ini Kenapa harus Min 1 dibandingkan seluruh block di Minecraft Comments Block ini Min 1 Aneh memang Kalau kita lihat dari tekstur Comments Block ini punya sangkut paut yang sangat besar Atau sangkut paut yang sangat tinggi Dengan Redstone Kalian lihat disini Berkelap klip gini Alias ini adalah teknologi yang super duper canggih Kalau gue bilang super duper canggih Ya super duper canggih Bagaimana ada teknologi yang dapat menghidupkan yang telah mati Dan dapat mematikan yang hidup dengan hitungan detik Dengan hitungan menekan sebuah tombol Atau menggeser sebuah lever Berarti Comments Block ini dibuat dari Redstone dong Atau dibuat dari komponen Redstone Jawabannya ialah Kalau kita bisa bilang iya Iya juga Kalau kita bisa bilang enggak Enggak juga Karena sampai sekarang Enggak ada cara Untuk kita membuat Ini Comments Block Akan tetapi Ini menjadi hal yang menarik Comments Block ini bisa diciptakan Akan tetapi bukan dengan ilmu yang kita miliki Akan tetapi dengan ilmu yang seseorang miliki Yang bisa menciptakan sesuatu yang diluar nalar Berdasarkan video-video sebelumnya Kita setuju bahwa Stronghold adalah Buatan dari Engine Builder Dan salah satu fitur di Stronghold adalah End Portal Room Nah di End Portal Room itu terdapat End Portal Frame Kita tidak dapat mengcraft End Portal Frame di Survival Pake cara apapun gak bakalan bisa Nah akarat tetapi bagaimana Engine Builder dapat membuat End Portal Frame Salah satu cara menuju ke dimensi yang lain Nah inilah yang membuat gue bingung Apakah Engine Builder dapat membuat Comments Block Dikarenakan Comments Block tercipta dari teknologi yang sangat tinggi Dan teknologi yang sangat kompleks menggunakan Redstone Tapi belum ada bukti nyata terkait hal ini Dikarenakan bukti yang paling nyata itu Redstone ada Akar tapi sebagai oars Dan gak ada struktur yang terbuat dari Redstone Gak ada coy Desert Temple, Ocean Monument, Villagers, Villager Outpost, Woodland Mansion Itu bukan dari Redstone Itu terbuat dari bahan-bahan yang bisa kita ambil di dunia Minecraft Akar tapi satu struktur pun gak terdapat Redstone nya coy Eits tunggu dulu ada satu struktur yang terbuat sedikit dari Redstone Apakah itu? Yaitu Jungle Temple Lebih tepatnya Jungle Temple yang isinya ada sedikit dispenser dan sedikit programmer dari Redstone Itu berarti Redstone itu udah pernah ditemukan dong oleh Engine Builder Berarti Engine Builder udah pernah mengenal Redstone Akar tapi kenapa hanya di Jungle Temple? Kenapa gak di struktur-struktur lainnya? Ditambah lagi, jika kalian mengetik Slice Locate Itu gak ada pilihan Jungle Temple Yang ada hanya struktur-struktur yang biasa dan Desert Temple Kalian gak bakalan bisa ngelacak Desert Temple menggunakan Slice Locate Kenapa kayak gitu? Kenapa cuma Jungle Temple yang gak bisa kita lacak menggunakan Command Block? Apakah Engine Builder sengaja melakukan hal itu Agar tidak dapat mendeteksi tempat mereka bereksperimen dengan Command Block? Hmm, menarik Dikarenakan bisa jadi Jungle Temple merupakan perangkap bagi orang yang ingin mencari tahu tentang mereka Atau ingin mencari tahu tentang Command Block yang Engine Builder ini sedang pelajari Sebenarnya ada sih satu struktur lagi Tapi kalau di Desert Temple Kalian hanya akan melihat Pressure Plate Itu palingan gak ada kaitan dengan Redstone Walaupun salah satu komponen dari Redstone Akar tapi Pressure Plate gak diciptakan menggunakan Redstone So, ya Freak Jadi bisa kita ambil kesimpulannya ialah Redstone ini sudah pernah disentuh oleh Ancient Builder Dikarenakan kita bisa melihat Jungle Temple jelas-jelasnya itu menggunakan jebakan dari Redstone Atau jebakan dari komponen Redstone Akar tapi membahas soal Command Block atau teknologi yang super tinggi Apakah benar bahwa Ancient Builder adalah pembuat dari Command Block? Tapi perlu kalian ketahui disini Command Block itu gak dapat disentuh di dunia survival mode Kalau kalian pergi ke survival mode Terus kalian ngatur-ngatur Command Block itu gak bakalan bisa coy Kalian masuk ke konfigurasi yang kayak gini aja Itu gak bakalan bisa di mode survival Dikarenakan di mode survival itu Kalian gak dapat akses ke Command Block Apapun caranya Nah, ini menjadi pertanyaan dong Kan Command Block gak bisa diakses di mode survival Karena tapi Kalau memang ada seorang Engine Builder yang berhasil membuat Command Block Bagaimana mereka mengakses Command Blocknya Kalau di mode survival sendiri gak bisa kita akses Akan tetapi Ingat ya, akan tetapi Walaupun kita tidak dapat mengakses Command Block Atau mengatur apa yang terdapat di dalam Command Block Kita dapat men-triggernya Alias kita dapat mengaktifkannya Ya, kalian benar Bukan hanya itu Kalian bahkan tidak dapat meletakkan Command Block di mode survival Ya, gue gak bohong Jadi disini kalau kalian bermain mode survival Kalian gak dapat meletakkannya Kalian gak dapat menghancurkannya Kalian gak dapat mengaturnya Atau mengaksesnya Jadi salah satu cara untuk mengakses Command Block Ialah dengan memasuki creative mode Tapi disini Creative mode itu tidak terdapat di Engine Builder Engine Builder itu semuanya hardcore mode Kalau hardcore mode itu Kalau mereka meninggoy Itu berarti mereka meninggoy Gak ada respon kayak kita Ya, dikarenakan game logic gak berlaku kepada NPC Kasian lol Sebenarnya ada satu jawaban yang benar-benar sedikit logis menurut gue Command Block ini dimiliki oleh satu orang yang mengatur Minecraft atau satu makhluk yang mengatur semua mekanisme atau semua sistematis dari Minecraft Ya, orang tersebut adalah penguasa di Minecraft Yang mengatur segalanya hujan, petir, langit, block, mob, dan lain-lain Intinya disini mereka adalah penguasa dan pengendali dunia Minecraft Tapi kembali lagi dengan Redstone tadi Kenapa dewa membutuhkan alat-alat mekanik seperti Redstone dan teknologi Kalau mereka memang punya kekuatan Kenapa Command Block itu harus diciptakan dengan teknologi Maksud gue Command Block itu harus dibentuk dengan teknologi Dan dewa kan gak perlu gitu coy Ya, I mean really Jadi ya, itulah dia unsolved mystery dari Command Block Atau mystery yang belum terpecahkan dari Command Block Nah disini ada dua kemungkinan Yang pertama ialah terdapat seorang ancient builder yang luar biasa cerdas Dan dia hidup sendiri di hutan Sehingga menciptakan jebakan bagi mereka yang ingin mengganggu mereka Dan ya, jebakan itu adalah Jungle Temple Dan disini mereka membuat atau mengkreasikan Command Block sedemikian rupa Sehingga terbentuklah Command Block Akar tetapi dikarenakan mereka gak dapat mengaksesnya, gak dapat meletakkannya Atau mereka gak dapat menghancurkannya Jadi mereka menyimpannya Dan sampai sekarang belum ditemukan Dan teori kedua ialah Command Block adalah senjata para dewa yang dapat mengkontrol semuanya Dapat menghancurkan Block paling kuat yaitu Bedrock Dan dapat menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup Jadi ya, biarkanlah itu menjadi teori Dikarenakan teori ini menarik dan sangat unik untuk dibahas Jadi ya, disini kita bakalan berdiskusi di kolom komentar Coba kalian tulis pendapat kalian soal comment block atau teori kalian soal comment block Atau kalau kalian ingin bicara lebih lanjut Kalian bisa join discord gue, link di deskripsi Dan ya, kita bakalan membahas Herobrine tentu saja Dikarenakan itulah yang kalian tunggu-tunggu sekarang Akan tetapi untuk Herobrine seperti yang gue bilang Agak sedikit sulit Dikarenakan ini perlu gue proses dan perlu gue edit sendiri Sedemikian rupa Agar kalian gak bosan melihatnya Dan agar menarik Dan akan ada bintang tamu yang mungkin gak kalian expect-expect Jadi itulah untuk video kali ini Jangan lupa kalian subscribe Share ke teman-teman kalian soal pengetahuan comment block Dan see you in the next video Peace I love you guys